Halo semua, selamat datang di channel ku bersama dengan saya AMG Ini Infinix Hot 40 Pro HP 2 jutaan pertama dari Infinix di tahun 2024 dan HP ini di saya sudah ada sekitar 1 bulan walaupun menggunakannya tidak sering tapi di sini saya bisa membagikan apa yang saya dapat telah menggunakan HP ini dan di harga 2 jutaan, 2 jutaannya juga ini 2 jutaan kecil bisa di 2,1 hingga 2,2 jutaan nah kalau kamu punya budget segitu ingin membeli HP yang terbilang nyaman di sisi performa saya sih menurut saya Infinix Hot 40 Pro ini bisa menjadi pilihanmu karena alasannya Infinix Hot 40 Pro ini mengandalkan chipset gaming yang bisa saya bilang termasuk sudah teruji kualitasnya sehingga banyak smartphone khususnya di tahun ini masih menggunakan chipset ini Infinix Hot 40 Pro ini mengandalkan chipset Mediatek Helio G99 chipset gaming yang dipadu CPU Octa-Core terus RAM-nya 8GB yang bisa ditambah RAM virtual 8GB dan ada juga storage-nya ini 256GB performa di atas sangat bisa diandalkan selama penggunaan saya jika sekedar menjalankan aplikasi-aplikasi ringan seperti sekedar membuka sosial media atau nonton YouTube kalau diajak buat bermain game Infinix Hot 40 Pro juga termasuk terbilang bisa diandalkan dan saya sudah buktikan pada video gaming test yang sudah tayang di channel saya ini kalian bisa tonton videonya setelah menonton video ini nanti ada di akhir video untuk itunya linknya atau linknya juga ada di kolom deskripsi intinya selama saya menggunakan HP ini terkait performa yang dihadirkan Infinix Hot 40 Pro benar-benar tidak ada yang saya keluhkan atau termasuk bisa diandalkan nyaman di bagian performa saya juga merasakan yang namanya nyaman menggunakan HP ini ketika dalam genggaman ya menurut saya itu Infinix berhasil meracik bodi ataupun desain pada Infinix Hot 40 Pro agar terasa nyaman di tangan saat digunakan ini ya saat saya gunakan bermain game dalam waktu yang lama kalau buat saya sih ini bisa terlihat dari ukuran HP ini kategori cukup compact dengan finishing frame datar lalu di tangan juga kesan yang cukup solid ini masih terasa Infinix juga mendesain HP ini tetap terlihat cakep walaupun kehadiran 3 lingkaran boba di pojok kiri atas pada back cover ini ya mengikuti desain ala iPhone Pro series ya finishing glossy dengan desain ala-ala Milky Way langit malam hari dan ada juga ya butiran-butiran halus berkilau membuat HP ini ya selayaknya seperti HP yang cakep yang elegan yang enak lah dilihat mengenai interface yang di bawah kalau saya lihat di sini Infinix main aman aja nggak ada yang wah ini terlihat misalkan itu di sisi atas hanya ada speaker saja lalu di sisi kanan ini ada tombol volume ditemani tombol power sekaligus sensor sidik jari di sisi bawah berkumpul ada speaker, port USB C, microphone dan port jack audio dan yang terakhir di sisi kiri ada SIM tray dengan 3 slot oh ya untuk USB C yang dihadirkan ini bisa juga dimanfaatkan untuk transfer data melalui USB OTG lalu mengenai respon sensor sidik jari pada sisi kanannya itu ya termasuk kategori apa ya respon bacanya ini termasuk akurat dan cepat saya pindah ke bagian depan ya kalau kalian lihat di sini memang terlihat border hitam yang mengelilingi layar bukan kategori tipis cukup tebal khususnya ini di sisi bawah tapi nggak masalah kok buat saya mengingat harga HP ini di 2 jutaan kecil ya jadi diterima aja lah ya jangan dikeluhkan tapi beda halnya mengenai layar sudah terbilang ini kekinian dan terlihat cakep kok layar seluas 6,78 inch membawa model punch hole dipadu resolusi Full HD panel IPS LCD serta refresh rate ini 120Hz sehingga membuat tampilan layar HP ini terbilang nyaman dari sisi visual kecerahan maksimal layar terasa cukup saja hanya 500 nits maksimalnya jadi masih bisa dilihat pada area outdoor tapi akan sulit terlihat kalau digunakan pada area outdoor di kondisi matahari terik kalau kamu suka streaming film di HP layar HP ini mampu menampilkan streaming film melalui Netflix, HBO Go, ataupun sejenisnya dalam kualitas HD berkat sertifikasi layarnya ini sudah Widevine L1 mengenai perlindungan kaca layar ya sepertinya ini nggak ada tapi dalam paget penjualan layar Infinix Hot 40 Pro sudah dipasangkan anti gores standar saya pindah ke bagian softwarenya disini Infinix Hot 40 Pro masih menggunakan Android 13 dengan tampilan terbuka XOS V13.5 pada spesial function kamu akan menemukan banyak fitur mulai dari multi windows, smart panel, social turbo, game mode, x-clone, video assistant, dan tidak ketinggalan juga ada action and gesture dengan pilihan yang bisa saya bilang ini termasuk banyak kalau bicara mengenai kamera ya sebagai HP 2 jutaan Infinix Hot 40 Pro menghadirkan kamera utama dengan resolusi terbilang cukup besar ya 108MP ditemani lensa makro dan satu lensa yang sampai saat ini saya nggak tahu fungsinya untuk apa satu kamera depan juga resolusinya kategori besar 32MP fitur-fitur kamera yang di bawah ini terbilang cukup banyak ya untuk HP 2 jutaan mulai dari ada film lalu perekaman video maksimalnya bisa direkam pada resolusi 2K 30fps ya dan ada juga pilihan Full HD 60fps ini berlaku juga untuk kamera depan lalu ada juga Super Nike yang bisa diaktifkan pada kamera depan ketika swipe di atas akan menemukan mode Pro dengan pengaturan terbilang lengkap lalu ada panorama, makro, dokumen, slow motion, 240fps, timelapse, dual video, short video, hingga AR Space kalau mengenai hasil fotonya ini sih nggak bisa saya keluhkan untuk HP 2 jutaan kalau buat saya untuk hasil fotonya kategori bagus ya pada kondisi cahaya terang foto yang dihasilkan itu mampu terlihat cerah dengan warna yang tidak pucat terus kalau buat saya ini detail fotonya juga terbilang cukup dapat kalau foto di kondisi cahaya seadanya kategori bagus juga ya walau detail fotonya ini pasti menurut tapi kalau foto gelap ataupun malam hari ya disini saya bisa saya apresiasi warna fotonya itu tidak terlalu menurun ya hanya saja detail fotonya sudah pasti hilang dan ditemani oleh noise ini untuk perekaman video masih dari kamera belakang tapi Ultra CD-nya saya matikan resolusinya di Full HD 60fps ya ini hasil perekaman video dari kamera belakangnya yang dimana posisinya Ultra Steady-nya saya aktifkan alhasil perekaman videonya ini hanya bisa di Full HD-nya itu 30fps ya kurang lebih seperti ini dia untuk hasil perekaman videonya ini perekaman video dari kamera Infinix Hot 40 Pro resolusi mentoknya itu bisa di 2K ya 2K tapi disini saya buat di Full HD 60fps yang artinya Ultra Steady-nya saya matikan ya kurang lebih seperti ini dia untuk hasil perekaman videonya ini masih sama perekaman video dari kamera depan tapi ini Ultra Steady-nya saya aktifkan resolusinya hanya di Full HD 30fps ya dan sebelum merekam itu kamu bisa mengaktifkan yang namanya bokeh dan beauty tapi sayangnya ketika salah satu fitur tersebut diaktifkan perekaman videonya ini hanya mentok di HD saja dan Ultra Steady-nya tidak bisa diaktifkan urusan daya tahan baterai 5000 mAh yang disematkan kalau selama penggunaan saya sih termasuk bisa diandalkan menggunakan AP ini ya tanpa saya bermain game screen on time-nya ini bisa saya dapatkan 15 jam ini sih termasuk lama kalau saya selingi dengan nge-game ya screen on time-nya ini yang saya dapatkan 4,5 jam ya dari 80 hingga 1% pengisian baterainya juga ini termasuk kategori bagus sudah mengandalkan Super Charge 33W sehingga membutuhkan waktu kurang dari 1,5 jam mengisi baterai hingga penuh sekarang saya masuk ke simpulan harga resmi HP ini di Rp2.199.000 bahkan bisa lebih murah kalau kamu bisa dapat harga promo pastikan juga kalau kamu mau membeli HP ini dengan aman ya di official store Infinix resmi ya di harga tersebut memang sih ada yang lebih murah yang bisa menjadi pilihan yaitu Infinix Note 30 ataupun Technopova 5 ya kalau mau menambah uang lagi ya ada Techno Spark 20 Pro dan Infinix Note 40 ya tapi kalau kamu memang gak mau menambahkan uang terus kamu mau ya HP keluaran baru ya harus tahun 2024 terus spesifikasi yang dihadirkan oleh Infinix Hot 40 Pro ini sudah termasuk mumpuni untuk kebutuhanmu dalam menggunakan smartphone saya sangat berani sekali merekomendasikan Infinix Hot 40 Pro menjadi smartphone yang layak untuk dibeli kalau punya pertanyaan mengenai HP ini tulis aja pada kolom komentar di bawah itu aja yang bisa saya bagikan di video ini terima kasih banyak sudah menonton dan mohon maaf ya bila ada kekurangan di video ini jangan lupa supportnya dengan menekan tombol subscribe khususnya buat kalian yang belum subscribe dan jangan lupa menekan tombol like jika kamu suka video ini sampai ketemu di video saya selanjutnya akhir kata saya pamit bye